Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Masyarakat disini dusun, diri daripada petani 100% Dan kalau ada pun yang bekerja di jembatan dan juga di beberapa agensi kerja yang lain Hanya beberapa bilangan sahaja Dan ini adalah kali pertama kita menghantar imam Dua daripada pelajar yang bersama dengan kita pada hari ini Mereka ini kita tempatkan disini sepanjang waktu Ramadan Dan mereka insyaAllah lebih kenal dengan keadaan disini Berbanding dengan kita yang hanya melihat di tepi-tepi jalan Walaupun dalam tempoh yang singkat Tapi kita percaya dalam tempoh hampir sebulan ini Mereka sudah merasai bagaimana keadaan disini Daripada apa yang kita dapat nanti Daripada mereka ini sedikit sepaya membolehkan kita Memikirkan dan menganalisis semula Berkaitan dengan keadaan masyarakat disini Apakah wajar kita mengantar pendakwah pasal akan datang Atau paling tidak pun kita memberi pandangan kita Agar selepas daripada ini Badan-badan NGO Ataupun kelumpuk-kelumpuk jamaah yang lain Memikirkan tempat ini Untuk bagaimana kita wujudkan keperluan mereka Dan saya melihat keperluan disini ini adalah sistem pendidikan Kita mesti ada sekolah disini Yang walaupun tarafnya kampung-kampung Tapi dia mesti ada kelas Yang kelas ini bukan bersifat mingguan Tapi bersifat kekal Ini saja yang saya dapat lihat Aku membolehkan masyarakat ini memahami Islam Sepanjang mereka tugas disini Ini Bilal disakit Saya pun tidak tahu sakit apa Berapa lama kau sakit? Satu minggu lebih Sakit apa? Saya sakit frut, saya kepala, demam Kadang malam bergegar Ada yang bagi ubat kah? Ada Siapa yang bagi ubat? Pakcik Fauzi Ubat yang bagaimana? Ubat yang nganu itu kontek 500 Lepas itu sehat Alhamdulillah, sehat sekarang Tapi sedikit kurus lah Itu cembaran yang puasanya keberapa? Ke Lima Yang ini Bilal Kegenjelannya itu waktu dia di RTMS Tapi bila kita hantar disini Sekarang ini berisi Ini menunjukkan masyarakat disini Cukup mengambil perhatian Makan minum mereka Alhamdulillah Dan kumpulan ini juga Kita tidak bekalkan apa-apa makanan Dan tidak ada juga penajak Pada tahun ini Kita serahkan Imam dan Bilal Ke masyarakat Dan kita maklumkan Bagilah penggayaan kepada mereka Hari pertama yang Kami sampai disini Alhamdulillah lah Malam itu memang kami sampai Malam itu juga orang kampung Datang Pengurusi surau itu datang Lepas itu Memang malam itu Mula-mula kosong lah disini Langsung tidak ada apa-apa Selimut pun kami lupa bawa Bantal pun tidak ada Dia datang Dia tengok apa yang kurang semua Lepas itu Dia tanya lah kami Ada apa-apa persediaan Macam bahan mentah Kami jawab yang tidak ada lah Jadi malam itu Dia sediakan Dapur gas yang kecil Yang sambung itu Dengan Maggie lah Pagi itu kami sahur pakai Maggie Jadi hari yang kedua itu Hari pertama Ramadan Petang Dia datang bawa juada Bawa Dapur gas Dengan barang-barang keperluan Dapur semua Maling ramai pun Sepuluh orang lah Orang tua-tua semua Lapan Sebelas lah termasuk itu Yang mereka serau suara kan Kalau boleh Setiap tahun Kalau boleh Dara minta pengantaran imam Dengan bilal macam ni lah Dengan Kalau boleh Dara minta Yang macam Setiap tadi Pendidikan itu Ataupun buat kelas disini lah Dulu pernah ada Tapi sekarang Dulu sih ya Sekitar 2013 Ke 15 Umat islam yang berada Di sebalik bukit sana Kalau kita tidak Fikirkan mereka ini Agak-agaknya apa yang terjadi Maka dengan itu Dalam kesempatan ini Saya ingin memberi sedikit pendangan Sistem pendidikan Antara yang Paling utama sekali Kita bangunkan Di negeri Sabah Tidak kira lah Dia di daerah mana sekalipun Apalagi di kawasan ini Pandan di Adakan pengislaman secara ramai-ramai Di kawasan ranau Sebab itu Tidak heran Kalau Di kawasan masyarakat lusun ni Ada nama-nama yang Namanya Islam Pendidikan Ini mesti kita buat Misalnya Satu surau ini Sebagaimana yang saya Sebut Sebelum ini Imam mesti ada Bilal mesti ada Tapi soalnya sekarang Kalau kita hantar Bilal dan imam Apakah mereka tempat disini Atau kalau kita Adakan tempat rumah disini Apakah mereka sanggup Sebagaimana yang kita Buat letihan kepada pelajar kita Mekan dengan itu Pelajar yang kita hantar ini Kita mahu mereka ini Menjiwai keadaan Katakanlah mereka Satu masa nanti Mereka itu Kita tempatkan Di kampung-kampung seperti ini Mereka sanggup Berhadapan dengan Apa juga keadaan Semua ada pening Semua ada sakit Semua ada kejadian duit Dan sebagainya Kesemua halangan itu Bukan menjadi besar Sekarangnya Imam yang kita hantar tersebut Mempunyai jiwa yang besar Baunkan Islam Selain daripada itu Imam-imam yang dilantik Misalnya Atau imam-imam yang Dibawa Oleh jembatan agama Islam Mereka ini sebenarnya Bukan tidak mau duduk sini Disebabkan Ketiadaan Kendran Misalnya Karena dengan gaji yang sedikit Maka dengan itu Kita mesti sediakan Kendran mereka Paling Baling tidak motor Jadi bagaimana kita Mengadakan Misalnya Mekin Nera Renau Yang mempunyai pendapatan Mingguan Dalam pendapatan bulan ini Kita boleh beli Mereka itu motor Paling tidak boleh terpakai Jadi tidak ada lagi alasan Untuk mereka Tidak ada kendran Untuk ke surau Sudah sampai Waktunya kita dirikan pula Tempat kediaman guru Imam Tempat kediaman Imam Kalau imam sahaja Tanpa bilal Bayangkanlah Kalau satu orang Kita hantar satu orang Dalam keadaan yang Rumah pun belum saya nampak Di bawah Untuk itu Dia mesti Satu imam Satu bilal Kita latih Habis-habisan Mereka-mereka yang Kita maksudkan Dalam timbul Satu bulan Kita hantar mereka ini Tidak akan ada Perubahan kepada masyarakat Kecuali Kalau imam dan bilal itu Duduk sini Sampai mereka itu mati di sini Sebagaimana yang dilakukan Oleh pendakwa terdahulu Tidak lagi mengingatkan kampung Mereka betul-betul Berjuang di tempat Di mana mereka itu Melihat ada potensi Islam itu berkembang Di ranawa ini Islam itu sudah tunggu Lebih awal Gerakan yang kita buat Mengikut jajak langkah mereka Kita bukan peneroka Tapi penerokaan yang terdahulu itu Kita harus ikut mereka Dan kalau penerokaan Yang terdahulu itu Ada sedikit kecacatan Atau yang sempurna Maka kita kena perbaiki Mungkin hari ini kita boleh perbaiki Atau tidak Di kumpulan yang lain pula Akan perbaiki Sampailah Islam itu di sini Mereka hidup dalam keadaan Islam Maka dengan itu Saya minta kepada Seluruh muslimin dan muslimat Sukung kami Bantu kami Soalnya siapa yang membayar Mereka Sedangkan kita dah Daripada persatu yang terlalu kecil Yang juga mengharapkan Sumbangan Koprat Orang-orang politik Jutawan